Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan Yesus sebagai firman Allah Jadi ini lebih kepada menjelaskan bahwa siapa Yesus itu sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini Apa eksistensinya Baik kita akan membahas kehidupan Tuhan Yesus secara kronologis dimulai dari praeksistensi Yesus di dalam dunia ini Yang kita akan ambil ayatnya dari Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai yang ke 11 Ayat yang pertama pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Eksistensi Tuhan Yesus sebagai firman Allah dinyatakan oleh Rasul Yohanes Injil Yesus Kristus menurut Yohanes memperkenalkan bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia Penekanan keilahian Yesus sangat kental dalam Injil ini Salah satunya adalah tujuh hakikat Kristus Aku adalah roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 35 sampai 48 Aku adalah terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5 Aku adalah pintu Yohanes 10 ayat yang ke 7 Aku adalah gembala yang baik Yohanes 10 ayat 11 sampai 14 Aku adalah kebangkitan dan hidup Yohanes 11 ayat 25 Aku adalah jalan kebenaran dan hidup Yohanes 14 ayat yang ke 6 Aku adalah pokok anggur Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke 5 Rasul Yohanes dalam tuntunan roh kudus menggunakan kata logos untuk mendefinisikan hakikat Tuhan Yesus sebagai firman Nah kata logos ini lazim digunakan dalam filsafat Yunani sejak Heraklitos abad ke 6 sebelum Masehi atau sebelum Kristus Nah kata logos ini lazim digunakan pada zaman itu sampai ahli filsafat Yahudi Pilo dari Alexandria pada abad pertama Masehi Untuk prinsip pengikat yang mendasari jagad raya Rasul Yohanes memberikan pemahaman yang tepat bahwa logos itu adalah hakikat Yesus Kristus Arti kata logos adalah buah pikiran yang berupa perkataan Perkataan berbeda dengan bunyi yang tidak punya makna Perkataan adalah hasil dari karya pikiran Artinya Yesus adalah karya dari pikiran Allah Jika Yesus adalah buah pikiran atau perkataan Lantas apakah dapat dikatakan bahwa Yesus bukanlah pribadi Melainkan hanya suatu perkataan yang dipersonifikasikan oleh orang Kristen atau oleh Alkitab Tentu tidak Yesus sebagai firman adalah pribadi bukan hasil personifikasi Kita tidak dapat menggunakan cara berpikir fisik pada sesuatu yang metafisik Contoh Memiliki uang adalah segalanya dalam kehidupan Tetapi tidak bagi sebagian orang yang berpegang pada kebahagiaan sebagai penopang kehidupan Uang dan kehidupan adalah dua hal yang berbeda Uang adalah sesuatu benda fisik Sedangkan kebahagiaan adalah sesuatu yang metafisik Nah sesuatu yang metafisik tidak dapat dirabah atau dirasa dengan fisik Namun eksistensinya ada lebih dalam dari hal yang fisik Jadi firman bukanlah sekedar personifikasi logika manusia Melainkan pribadi atau oknum Firman adalah salah satu oknum teritunggal Bapak Anak atau firman itu Dan roh kudus Yesus dikatakan sebagai anak Allah Apakah Allah beranak? Tentu tidak Allah tidak beranak Karena Allah bukanlah keberadaan fisik Melainkan metafisik atau roh Ungkapan anak Allah adalah pengistilahan untuk menggambarkan kedekatan hubungan antara firman atau anak Dengan Allah Bapak Contoh Orang yang suka surat menyorat dikatakan sebagai sahabat pena Apakah pena dapat berkomunikasi sebagai sahabat layaknya manusia dengan manusia? Tentu tidak bukan Karena sahabat pena hanyalah pengistilahan Begitu juga dengan sebutan anak Allah Jadi tidak dapat dibenarkan apabila kita memahami anak Allah Berarti Allah itu beranak Ayat-ayat ini menyatakan seakan-akan Yesus diberanakan oleh Allah Matius 2 ayat yang ke-7 Kisah para rasul 13 ayat 33 Ibrani 1 ayat 5 Ibrani 5 ayat 5 Ayat-ayat ini bukan menyatakan kelahiran Yesus Melainkan kebangkitan Yesus Engkau telah kuperanakan adalah istilah untuk menjelaskan Atau menyematkan gelar kepada seseorang yang kudus Firman itu bersama-sama dengan Allah Dalam Yohanas 1 ayat yang pertama Yang menjelma menjadi manusia Apabila pemahaman pernyataan ini Dipahami menggunakan pemikiran fisik Maka ketika firman itu menjelma menjadi manusia Maka Allah tidak lagi memiliki firman Sedangkan tidak demikian Buktinya ketika firman itu menjelma menjadi manusia Yesus Kristus Dan pada saat dibaptis tetap terdengar suara dari surga Artinya Allah tetap memiliki firman Mengapa ini bisa terjadi? Karena Allah adalah Allah yang maha hadir Allah dalam rupa roh Kita tidak bisa memahami dalam cara berpikir fisik Kepada sesuatu yang metafisik Ada pengkritik Kristen yang mengatakan Semua orang Kristen mengakui bahwa Mustahil bagi akal untuk memahaminya Ini berarti bahwa orang Kristen harus meninggalkan akal Untuk memahami kekristenan itu sendiri Pernyataan ini tidak dapat diterima Bagaimana mungkin memahami Allah sepenuhnya Dengan akal yang terbatas Tetapi Pernyataan ini bukan serta-merta Bahwa kita harus meninggalkan akal Jika tidak dengan akal Lalu dengan apa? Sedangkan akal adalah ciptaan Tuhan Dan Tuhan bekerja melalui akal dan pikiran manusia Seandainya saya memahami Allah Tanpa menggunakan akal Malah aneh bukan? Contoh Saya akan memahami Allah dengan akal Wah Allah itu duduk di tahtanya Kalau saya pahami dengan akal Tahtanya menghadap kemana? Kalau tahta Allah menghadap ke utara Lalu saya kageti Allah dari arah selatan Allah akan kaget Ini tidak dengan akal Tentu akan aneh bukan Kalau Allah tidak maha tahu Bahwa saya ada di belakangnya Mau mengagetinya Kemudian Allah kaget Dan tidak mungkin dapat terjadi Karena satu-satunya penanda kemanusiaan Adalah akal budi pikiran manusia Tetapi akal budi pikiran manusia Harus tunduk kepada firman Tuhan Itu catatannya Tidak hanya kesaksian Rasul Lohanes Yang menyatakan hakikat Yesus Sebagai firman Berasal dari keabadian Yesus sendiri juga menyatakan Secara langsung Pra eksistensinya Dalam Jonas 17 ada yang kelima Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki Di hadiratmu sebelum dunia Yesus menyatakan bahwa dirinya Berasal dari keabadian atau kekekalan Ada beberapa ajaran Baik dari kalangan Kristen Maupun non-Kristen Yang menolak bahwa Yesus berasal dari keabadian Salah satunya adalah Yesus adalah ciptaan Yang diciptakan Ketika dalam tubuh Maria Ada juga ayat-ayat yang menyatakan Bahwa Seakan-akan Yesus adalah Ciptaan Dalam wahyu 3 Ayat yang ke-14 Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaah di Laudikia Inilah firman dari Amin Saksi yang setia dan benang Permulaan dari Ciptaan Allah Permulaan dari ciptaan Allah Bukanlah ciptaan permulaan Kristus bukanlah ciptaan Melainkan permulaan Dari penciptaan Sebagai firman Yang menciptakan Atau sumber penciptaan Apabila Yesus hanya ciptaan Untuk apakah Ia memperjuangkan Kematiannya Memperjuangkan dalam tanda petik Karena ia harus melawan Kehendak pribadinya Yesus sebenarnya punya kehendak Untuk tidak disalib Tetapi dia memperjuangkan Melawan kehendak pribadinya Untuk taat kepada kehendak Bapak Dalam rangka menebus dosa manusia Ia dengan rela menyerahkan diri Buktinya Dalam Jonas 18 Yang kedua Ketempat yang biasa dia kunjungi Dan Judas mengetahui Padahal bisa saja Dia menghindari Judas Dia bisa saja ke tempat lain Dia bisa saja keluar dari Israel Jadi Yesus bukanlah ciptaan Karena apabila ia ciptaan Tentu salib itu Ia akan hindari Karena ia adalah ciptaan Tidak ada satupun manusia Yang rela mati untuk orang jahat Seperti Tuhan Yesus Bukankah ini menjadi bukti Bahwa Yesus Kristus adalah Allah Yang harus taat Yang harus rela Berkorban bagi kita semua Manusia tidak dapat Menyelamatkan manusia Maka dari itu kita membutuhkan Allah Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang turun Untuk menyelamatkan kita Kesahihan Alkitab Adalah bukti Bahwa Alkitab dapat dipercaya Kesahihan Alkitab Akan dibahas secara mendalam Mungkin di lain kesempatan Jika Tuhan izinkan Tapi kita percayai Bahwa Alkitab ini sahih Artinya Alkitab ini memiliki Kebenaran yang mutlak Kebenaran yang absolut Berikut ini adalah Klaim Atau pengakuan Tuhan Yesus Kristus Tentang praesistensinya Sebelum ada di bumi Yang pertama Kristus ada sebelum Abraham Dalam Janas 8 ayat 58 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum Abraham Jadi aku telah ada Yang kedua Kristus adalah satu dengan Bapak Termasuk eksistensinya Dalam Janas 10 ayat 31 Aku dan Bapak adalah satu Karena firman itu Dan Bapak tidak dapat Dipisahkan Bapak tanpa firman Adalah Bapak yang bisu Firman tanpa Bapak Maka firmannya siapa Yang ketiga Kristus adalah agen penciptaan Janas pertama ayat yang ketiga Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun Yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Yang keempat Kristus adalah Alfa dan Omega Wayu 1 Ayat yang ke-8 Aku adalah Alfa dan Omega Firman Tuhan Allah Yang ada Dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang Maha Kuasa Yang ke-5 Kristus adalah Saksi dalam kekekalan Lukas 10 ayat 18 Aku telah melihat Iblis jatuh Seperti gilat dari Langit Segala karya Allah Melalui firmannya Maka dari itu Allah dan firmannya adalah Satu yang tidak terpisahkan Maka pernyataan bahwa Yesus adalah ciptaan Atau Yesus adalah Ilah yang diciptakan Melalui Logos Bertentangan dengan Kebenaran Alkitab sendiri Apabila ada orang yang Menggunakan Pemahaman seperti itu Berarti Bisa dipastikan Bahwa pernyataan itu Tidak berasal dari Alkitab Berasal dari mana Tidak tahu Logos tidak mungkin Berpisah dari Bapak Penjelmaan Logos Menjadi manusia Yesus Kristus Tidak serta-merta Memisahkan Bapak Dengan Logos Karena mereka Adalah makhluk roh Bukanlah makhluk fisik Yang dapat berpisah Kesatuan ini Tidak dapat dipisahkan Artinya orang Kristen Percaya bahwa Allah itu Esa Bukan Tiga Dalam 1 Korintus Pertama E24B Dikatakan Kristus adalah Kekuatan Allah Dan Hikmat Allah Bandingkan dengan Amsal 8 E22 Tuhan menciptakan Aku Aku ini adalah Hikmat Sebagai permulaan pekerjaannya Dua perbandingan ini Menciptakan suatu pertentangan Yang seringkali dikritik Dan menjadi alat serang Bahwa Yesus adalah ciptaan Jadi dikatakan Yesus adalah Hikmat Dalam 1 Korintus 1 E24 Dan Amsal 8 E22 Hikmat adalah ciptaan Berarti Kristus adalah ciptaan Ini seringkali menjadi alat serang Yang menyerang Keilahian Kristus Amsal 8 E22 Tidak ada hubungannya Dengan 1 Korintus 1 E24 Konteks Amsal 8 Adalah personifikasi Hikmat Personifikasi adalah Sebuah gaya bahasa Atau majas Yang memberikan sifat kemanusiaan Kepada suatu benda Penciptaan Hikmat Adalah personifikasi Bukan merujuk kepada Pribadi Kristus Yang adalah Hikmat Bagaimana mungkin Allah menciptakan Hikmat Tanpa firman Apabila Amsal 8 E22 Merojuk kepada Kristus Lantas Siapakah kecerdasan Dalam Amsal 8 Ayat 12 Aku himat Tinggal bersama-sama Dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan Dan kebijaksanaan Siapakah kecerdasan Yang tinggal bersama-sama Dengan Hikmat Maka kita akan menjadi Bingung bukan Tidak ada penyataan Yang menyatakan Oh bahwa kecerdasan itu Roh hudus Kecerdasan itu Bapak Tidak ada di dalam Alkitab Menciptakan Dalam Amsal 8 E22 Tidak tepat Diartikan Dengan kata Menciptakan Kata kanah Berarti membeliki Atau membeli Sedangkan menciptakan Memgunakan kata bara Atau asah Dalam bahasa Ibrani Yesus menjelma Menjadi manusia Berkenosis Dalam Filipi 2 Ayat yang ke 7 Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Pengosongan diri Ini juga adalah Suatu istilah Yang tidak dapat Dipahami secara ritual Karena Yesus Tidak mungkin Kosong sama sekali Yesus tidak dapat Dan tidak pernah Berhenti menjadi Allah Kata Huparkon Berarti Keberadaan Yang terus Menerus Kata Huparkon ini Dalam Filipi 2 Ayat yang ke 6 Yang walaupun Dalam rupa Allah Dalam rupa Allah ini Dalam keadaan Yang terus menerus Yang tidak bisa berhenti Mengapa Allah Tidak bisa berhenti Karena Allah itu Sempurna Kalau berhenti Artinya dia berubah Karena Allah itu Sempurna Maka Allah Tidak memerlukan Perubahan Allah bukan pekerjaan Maka Allah Tidak perlu berhenti Karena Allah itu Adalah hakikat Maka hakikat itu Tidak akan bisa Berhenti Firman itu Menjadi manusia Dengan kuasanya sendiri Penjelmaan itu Dengan kuasanya sendiri Pengosongan diri itu Dengan kuasanya sendiri Tidak ada tindakan Dari Oknum terhitunggan lain Yang Seakan-akan Membantu Firman itu Menjelma menjadi manusia Jadi jelas Bahwa Yesus mengosongkan dirinya sendiri Dan tidak dibunuh Oleh Bapak Mungkinkah Allah Membunuh Firman Mungkinkah Allah Membunuh Yesus Yang satu Dengan Bapak Artinya Allah Bunuh diri Atau Mungkinkah Allah Membunuh Tentu tidak Kalimat menjadi sama dengan manusia Seringkali tidak dipahami dengan benar Yesus tidak mungkin Melepaskan kodrat ilahinya Dan kesempurnaannya Karena ia masih memiliki kuasa Untuk menghentikan badai Berjalan di atas air Membangkitkan orang mati Dan dia adalah kudus Dia memiliki kuasa mengampuni orang Dia tidak bisa menerti menjadi Allah Karena Allah bukan suatu pekerjaan Melainkan hakikat Kalau berhenti Maka Allah harus mati Filipi 2 ayat 6 Jelas mengatakan Walaupun dalam rupa Allah Artinya Kristus masih dalam hakikatnya Yaitu Allah Yesus bukan mengurangi hakikatnya Melainkan menyembunyikannya Di bawah kelemahan daging Untuk sementara waktu Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita Dia yang telah menyatakan dirinya Dalam rupa manusia Kata ini Dalam terjemahan bahasa Inggris God was manifest in the flesh Artinya Tuhan dimanifestasikan ke dalam daging Lantas apakah keilahian Yesus Atau ketuhanian Yesus Apakah meniadakan kemanusiaannya Apabila kemanusiaan Yesus tidak ada Apakah mungkin Manusia dapat serupa dengan dia Yang adalah Allah atau Ilah Nah Yesus ini Pribadi yang spesial Dia selain Allah yang sejati Dia juga adalah Manusia yang sejati Tentu untuk memahami ini Secerdas apapun Tidak akan bisa menjelaskan Dua hakikat Di dalam satu pribadi Karena ini adalah misteri Biarlah hal yang misteri Menjadi misteri Allah Kita patut menerimanya dengan iman Nah kemanusiaan Yesus Tidak serta-merta Menggagalkan manusia Untuk serupa dengan dia Manusia hanya mampu serupa dengan dia Dalam kurun waktu yang terbatas Tidak selama-lamanya Selagi masih di dunia ini Karena siapakah kita manusia Yang penuh dengan dosa Yang statusnya adalah orang berdosa Dapat menyamai Kristus 100% dalam waktu yang tidak terbatas Tentu tidak mungkin bukan Apakah artinya Matius 5 ayat 48 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna Bila manusia ingin menjadi sempurna Maka manusia harus menjadi Allah Atau meninggalkan tubuh dosa Dan menggantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa Atau lebih dikenal dengan tubuh kemuliaan Dalam tubuh yang Dalam tubuh daging yang fana Manusia tidak dapat Sempurna Manusia hanya dapat sempurna Dalam kurun waktu yang terbatas Singkat Tidak dapat bertahan lama Siapakah manusia yang dapat Tidak berdosa Dalam jangka waktu satu hari Dua hari Satu minggu mungkin Tidak pernah ada Apabila ada yang mengatakan manusia bisa sempurna Maka silahkan ajukan tantangan Untuk membuktikan dirinya bisa sempurna Dalam jangka waktu yang lama On text Matius 5 N48 Adalah tentang kasih Maka Matius 5 N48 Harus dipahami tentang kasih Artinya Kita harus sempurna Seperti Bapak dalam kasih Tentu sempurna dalam kasih Dapat dilakukan Dan lebih masuk akal daripada Menjadi manusia yang sempurna Dalam jangka waktu yang lama Manusia sempurna Hanyalah hayalan Dan mimpi di siang bulu Tetapi pernyataan ini Bukan berarti Kita tidak boleh Berbuat baik Kita tidak boleh menjaga Justru Karena kita tidak sempurna Kita harus menjaga Kesucian Harus menjaga Kekudusan Sebisa mungkin Semaksimal mungkin Kita tidak bisa Menjadi manusia yang sempurna 100% dalam jangka waktu yang lama Kalau dalam buang jangka waktu sementara Ya mungkin bisa Tapi dalam jangka waktu yang lama Tidak mungkin Kita akan menjadi sempurna Ketika nanti Ketika Tuhan Yesus sudah datang Yang kedua kalinya Lalu tubuh kita Diubahkan Menjadi tubuh yang tidak punya kelemahan Karena dengan tubuh yang lemah ini Kita tidak dapat menghindari dosa Tapi sebisa mungkin Kita hindari dosa Apakah Yesus Salah satu Atau satu-satunya firman Allah Salah satu pemikiran Kritikus Alkitab Atau saya dapat katakan Adalah Antikristus Mereka mengatakan Yesus Adalah salah satu firman Allah Bukan satu-satunya firman Allah Maka Yesus Bisa disajarkan Dengan nabi-nabi lain Yang pekerjaannya Adalah menerima firman dari Allah Dan bertugas menyampaikannya Kepada orang lain Nah Apabila Tuhan Yesus Adalah salah satu firman Allah Kapan Ia menerima firman Allah Tidak pernah Dan tidak bisa dibuktikan Alkitab juga Tidak pernah mengatakan Yesus menerima firman dari Allah Tidak pernah Bagaimana mungkin Yesus berkuasa Mengusir setan Apabila ia bukan firman Tentu tidak mungkin Bagaimana mungkin Murid-murid Yesus berkuasa Mengusir setan Dalam nama Yesus Apabila Yesus Bukan firman Allah Atau Allah sendiri Tentu tidak mungkin Bahkan Yesus Membuat beberapa mujizat Tanpa memohon kepada Allah Bagaimana mungkin Yesus juga berkuasa Mengambuni dosa Apabila ia bukan Allah Tidak mungkin Secerdas apapun Argumen Menjelaskan Hakikat Yesus Sebagai firman Allah Tanpa rasa percaya Tidaklah berarti Maka kita harus Percaya dulu Baru mengerti Siapakah Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Berkati Tuhan Yesus Kan disuju Di kakimu Merendahkan Kiri Tersatu dengan Takismu Bagi ku tak tercinta Biar belaskan Si ku tak tercinta Gambar Tambah Yang Dijurakan Dijurakan Atas Kamping Awet Langu Bahag Ku Amin Amin Selamat Selamat Kalah Kulih Kalah Kota Tercinta Sinai Dan Terang Kasih Dijurakan Dijurakan Kau Dijurakan Dijurakan Sibukkan yang bertambah nyata Dicurahkan atas kapit Lewat laun bahagia Ampunilah selamatkanlah Mulikanlah kota tercinta Sinaridahnya terangkasimu Dengar doa kami Ampunilah selamatkanlah Mulikanlah kota tercinta Sinaridahnya terangkasimu Dengar doa kami Sinaridahnya terangkasimu Dengar doa kami Dengar doa kami Dengar doa kami Dengar doa kami Dengar doa kami